Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Video ini merupakan bagian dari video berseri bertema belajar cloud computing dengan AWS atau Amazon Web Service. Dalam bahasa Indonesia, istilah cloud computing ini juga dikenal sebagai komputasi awan. Pada video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk membuat Amazon EC2 Instance berbasis Ubuntu Linux sebagai EMI. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh iya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Sebelum kami memulai sesi panduan, pertama-tama kami ingin memberikan informasi singkat terkait Amazon EC2. EC2 sendiri merupakan kependekan dari Elastic Compute Cloud. Amazon EC2 ini memungkinkan kita untuk memiliki suatu virtual machine di cloud. Setiap virtual machine ini nanti dikenal dengan istilah EC2 Instance. Nah, pada video kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari cara untuk membuat suatu EC2 Instance. Nah, di sini pertama-tama kami login terlebih dahulu dengan AWS Account yang kami miliki. Bagi kalian yang belum memiliki AWS Account, kalian bisa melakukan sign up. Pada deskripsi video, kami juga akan menyertakan link untuk melakukan akses dan juga sign up ke AWS Account. Setelah kalian melakukan sign up, kalian akan mendapatkan free kredit dari AWS untuk mencoba berbagai layanan yang ditawarkan oleh AWS selama 1 tahun. Atau bagi kalian yang bersatu sebagai mahasiswa dan kampus kalian sudah tergabung dalam program AWS Educate, kalian dapat memanfaatkan account AWS Educate yang kalian miliki untuk mencoba beberapa layanan yang ditawarkan oleh AWS. Oh ya guys, dalam video kali ini jangan bingung ya, ketika kami menyebut AWS, kadang kami menyebutnya sebagai AWS, kadang juga kami menyebutnya sebagai AWS. Keduanya merefer ke hal yang sama, yaitu Amazon Web Service. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, kami sudah berada pada AWS Management Console yang kami miliki. Nah, untuk regionnya sendiri, kami saat ini berada di North Virginia. Selanjutnya kita akan membuat EC2 Instance. Nah, caranya cukup sederhana. Pertama-tama tinggal pilih saja di bagian Services ini, lalu tinggal pilih EC2. Selanjutnya kita akan dihadapkan pada halaman EC2 Console di sini atau EC2 Dashboard. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita pilih. Pertama-tama yang akan kita pelajari adalah terkait dengan Running Instances. Nah, kalau kita memilih Running Instances, kita akan dihadapkan pada halaman atau pada layar yang berisi daftar EC2 Instances yang kita miliki. Nah, karena saat ini kita belum membuat atau belum memiliki EC2 Instances, maka tampilan yang ada di sini kosong. Untuk membuat suatu EC2 Instances, caranya cukup sederhana. Ya, kita cukup klik saja atau pilih saja tombol Launch Instance yang ada di sini ataupun yang ada di sini. Ya, itu sama saja. Jadi, misal di sini kami pilih yang ada di sini, ya Launch Instance. Oke, lalu berikutnya kita akan dihadapkan pada Guided Page atau halaman yang akan membantu kita untuk membentuk EC2 Instance. Nah, pada step 1 atau pada langkah pertama, pertama-tama kita harus memilih dulu AMI-nya atau AMI-nya. Nah, AMI ini merupakan kependekan dari Amazon Machine Image. Pada dasarnya ini seperti Virtual Machine Image yang biasa kalian kenal pada VirtualBox ataupun pada VMware. Hanya saja image ini spesifik untuk EC2 Instance. Amazon EC2 sendiri menawarkan banyak sekali pilihan yang terkait dengan Amazon Machine Image, ya. Jadi, kalian bisa sesuaikan dengan pilihan kalian. Nah, untuk kasus kita kali ini, kita akan coba batasi saja pada pilihan-pilihan yang Free Tire Only, ya. Kita akan coba lihat ya guys, di sini ada AMI apa saja. Yang pertama yang jelas ada Amazon Linux. Amazon Linux ini merupakan distro Linux yang secara khusus dibangun oleh Amazon untuk mesin-mesin virtual mereka. Lalu, berikutnya ada Red Hat Enterprise Linux yang versi 8 di sini. Ada juga Suseh Enterprise Linux. Lalu, ada juga Ubuntu Server di sini. Nah, Ubuntu Server ini nanti ada banyak versi, ya. Di sini ada yang 18.04, di sini juga ada yang 16.04. Lalu, terdapat juga Windows Server 2019. Oke, dan berbagai versinya. Lalu, ada juga Ubuntu yang memang di-custom untuk keperluan deep learning. Nah, di sini kita akan pilih saja Ubuntu, ya. Kita akan search Ubuntu di sini. Ubuntu. Oke, kita lihat ya ada versi apa saja. Di sini ada 18.04, ada 16.04, dan bahkan ada versi Ubuntu LTS terbaru, yaitu 20.04. Nah, untuk sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan pilih yang Ubuntu Server 20.04 LTS, ya. Kita tinggal pilih saja dengan menekan tombol select yang ada di sini. Selanjutnya, kita dihadapkan pada langkah kedua, yaitu untuk memilih instance type. Instance type ini akan berkorelasi dengan spesifikasi dari virtual machine atau easy-to-instance yang akan kita gunakan. Nah, karena kita ingin menggunakan yang free tire, ya, maka spesifikasinya cukup minim, nih, guys. Bisa kita lihat di sini, virtual CPU-nya hanya ada 1, lalu ukuran memorinya adalah 1 GB. Ini termasuk dalam kategori T2 Micro atau T2 Micro. Dan ini termasuk dalam kategori easy-to-instance yang affordable atau yang memang low cost dan cukup murah. Nah, kalau kalian memang membutuhkan instance dengan capability yang lebih tinggi, ya, kalau kalian scroll ke bawah, di sini ada beberapa pilihan-pilihan yang lain. Pilihan-pilihan yang membandukan variasi antara jumlah virtual CPU dengan memorinya, ya. Kita coba lihat, ya, guys, pilihan memori terbesarnya seberapa besar di sini. Kalau kita klik di sini, ya, nah ini dia. Ternyata kapasitas memori terbesar yang ditawarkan oleh easy-to-instance adalah 3904 GB. Ya, ini hampir sekitar 4 TB. Sangat besar sekali untuk ukuran memori. Lalu, untuk virtual CPU-nya. Nah, bisa kita lihat di sini, ya, guys. Virtual CPU terbesar adalah 128 CPU. Wow, ya, ini sangat besar sekali. Oke, nah, untuk kebutuhan kita saat ini kita akan pilih yang kecil saja, atau kita akan pilih yang default-nya saja untuk free tire, ya. Kita akan pilih yang T2 Micro atau T2 Micro. Oke, lalu berikutnya kita akan coba lanjut ke step yang ketiga. Nah, step ketiga ini terkait dengan konfigurasi instans. Nah, untuk kebutuhan pembelajaran kita saat ini, kita akan biarkan ke konfigurasi default-nya saja. Lalu berikutnya, kita akan melangkah ke tahapan yang keempat, yaitu terkait dengan storage. Untuk storage, ya, di sini kita ditawarkan storage default dengan ukuran 8 GB. Lalu volume type-nya adalah SSD untuk general purpose. Di sini juga sama, kita tidak akan melakukan editing apapun, kita akan gunakan yang default-nya saja. Lalu berikutnya, kita akan next di sini. Nah, memasuki step 5 atau langkah kelima, kita diberi kesempatan untuk memberikan tag, ya, atau label-label pengenal terhadap isi instance yang kita buat ini. Nah, memberikan label atau memberikan tag ini merupakan good practice juga. Sebagai contoh di sini, ya, misalkan kita punya planning untuk membentuk suatu HTTP server, maka beberapa tag yang mungkin untuk kita berikan adalah, pertama-tama kita coba spesifikasikan terkait dengan service, ya. Di sini service, ya. Service. Oke, misalkan di sini service-nya adalah HTTP. Oke, lalu kita tambah lagi di sini, misalkan key-nya adalah server, ya. Misalkan di sini untuk server-nya kita mau menggunakan engine X. Lalu kita tambah tag apa lagi, ya. Oke, OS-nya, ya. Untuk OS, kita beri keterangan OS-nya adalah Linux. Lalu berikutnya terkait dengan distro-nya. Kita akan beri keterangan di sini, distro yang kita gunakan adalah Ubuntu 20.04 LTS. Oke, ya. Kita akan beri 4 tag di sini. Nah, tag sendiri nanti berupa pasangan key and value pairs di sini. Jadi seperti JSON, ya. Ada pasangan key dan value-nya. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke tahapan berikutnya, yaitu di tahapan ke-6. Nah, di tahapan ke-6 ini berbicara terkait dengan configure security group. Nah, di sini sebenarnya kita mau mencoba untuk men-define firewall rule, ya, atau aturan pada firewall kita. Secara default, untuk setiap EC2 instance yang terbentuk, port yang dibuka itu hanya satu, yaitu port TCP nomor 22, atau port untuk SSH atau SSH. sedangkan akses ke port-port yang lain itu by default akan ditutup. Nah, di sini karena kita ingin membentuk suatu web server, maka port HTTP-nya jelas harus dibuka. Ya, kita coba scroll di sini. HTTP-nya, ya, atau port 80 TCP-nya itu harus dibuka. Oke, lalu karena kita juga mau nih agar server kita bisa di-ping, maka ICMP-nya juga harus dibuka. Ya, di sini kita buka ICMP untuk IP versi 4-nya. Nah, di sini jangan lupa, ya, karena kita mau allow from all, kita beri, ini dia, ya, 0.0.0.0.0.0.0. Oke, lalu agar tidak lupa, ya, kita beri security group name-nya. Nah, dengan memberi nama pada security group-nya, ini akan membantu kita kalau suatu saat kita memiliki easy-to-instance yang lain yang mau menerapkan aturan yang sama. Nah, sebagai contoh, di sini kita akan beri nama web server rule. Web server rule. Oke, dan kita beri deskripsi di sini. Open port for HTTP, ya, ICMP dan SSH. Oke, nah, kalau sudah, ya, kita tinggal menekan tombol review and launch. Dan ini adalah tahapan paling akhir, yaitu tahapan untuk melakukan review sebelum kita melounce instance kita. Oke, nah, kita bisa lihat di sini, ya, untuk memastikan bahwa semua konfigurasi-nya sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Kalau sudah, tahapan berikutnya kita bisa tekan tombol launch di sini. Nah, selepas kita menekan tombol launch, ya, di sini kita diminta untuk menspesifikasikan key pairs, ya. Nah, key pairs ini digunakan untuk melakukan proses remote access nantinya. Nah, kalau kita sudah memiliki key pair sebelumnya, kita bisa pilih yang menggunakan choose an existing key pair. Nah, tapi kalau kita belum memiliki key pair sama sekali, ya, maka kita bisa pilih pilihan yang create a new key pair. Nah, misal di sini key pair-nya kita akan beri nama Indonesia belajar. Indonesia underscore belajar. Oke, kalau sudah, berikutnya kita download key pair. Nah, key pair ini adalah pasangan kunci, ya, yang sebenarnya berupa pasangan private dan public key untuk RSA. Nah, yang baru saja kita download tadi itu private key-nya. Public key-nya nanti berada di sisi AWS-nya. Nanti kami juga akan review, ya, bagaimana cara untuk menggunakan private key tadi untuk melakukan remote access. Nah, kalau sudah key-nya terbentuk, berikutnya kita tinggal pilih launch di sini, ya. Oh, nampaknya saya melakukan kesalahan. Nah, kita akan mengetikkan di sini, ya, Indonesia underscore belajar. Mohon maaf, ya, ini harusnya Indonesia underscore belajar. Oke, nah di sini kita tinggal klik I acknowledge, ya. I acknowledge that I have access to the selected private key file, ya. Lalu berikutnya kita tinggal klik launch instances. Selanjutnya kita dihadapkan pada halaman launch status, ya. Di sini ada tulisan atau ada keterangan, your instances are now launching, ya, sedang launching katanya. Dan kita pilih pilihannya view instances di sini. Nah, bisa kita lihat di sini, ya, instance-nya, status-nya running, ya. Status check-nya sedang initializing, ya, atau sedang persiapan di sini, ya. Kita bisa klik ini, ya. Lalu kita scroll ke bagian bawah. Nah, di sini bisa kita lihat, ya. Instances kita juga sudah diberi IP public. Oke, lalu juga sudah diberi domain name di sini. Oke, nah selanjutnya kita akan kembali dulu ke local machine kita di sini. Oke, di sini saya akan coba buka file manager, lalu saya akan coba lihat private key-nya. Nah, ini private key yang tadi baru saja di-download, ya. Ekstensi dari private key kita atau file private key-nya adalah .pem, ya, atau pem di sini. Lalu selanjutnya kita akan coba buka terminal, ya, di sini saya akan buka terminal milik saya. Saya terbiasa bekerja dengan t-max, ya, makanya di sini saya akan panggil t-max saya. Oke, saya akan perbesar font-nya. Nah, tadi posisi private key saya kan berada pada directory downloads, ya. Di sini saya coba pindah dulu ke directory downloads, ya. Saya coba ls di sini, ya. Di sini ada private key saya, ya, indonesi underscore belajar.pem. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan file yang berisi private key adalah mengubah hak aksesnya menjadi read only dan hanya untuk user. Oke, makanya di sini kita panggil chmod 400, ya, lalu kita sebutkan nama filenya, ya, indonesia belajar harusnya di sini. Oke, lalu kita pastikan kalau permisinya sudah sesuai, ls-l di sini, indonesia belajar, ya, hak aksesnya adalah read only dan hanya untuk user. Oke, nah, kalau kita mau melihat isi dari file .pem ini, kita bisa panggil saja text editor kita, ya. Nah, misalkan di sini saya panggil neohim saya. Oke, nah ini dia. Nah, ini adalah isi dari file .pem kita, ya. Bisa kita lihat di sini, ya, begin rsa private key. Nah, ini merupakan file yang berisi rsa private key. Selanjutnya, kita close dulu text editor-nya. Nah, selanjutnya kita akan bersiap untuk melakukan akses ke instance yang baru saja kita buat tadi. Oke, nah di sini kita lihat, ya, status check-nya sudah 2.2, ya, artinya sudah fully check. Nah, di sini kita akan coba akses instance kita dengan menggunakan public IP address-nya. Kita copy dulu public IP address-nya. Lalu kita kembali ke terminal. Kita akan melakukan pengujian koneksi antara lokal PC kita di sini dengan isi 2 instance yang ada di AWS. Caranya cukup sederhana, kita tinggal ping saja, lalu diikuti dengan public IP address-nya. Nah, bisa kita lihat di sini, ya, guys, kita mendapatkan respons dari isi 2 instance kita. Langkah berikutnya adalah, kita akan coba melakukan remote access. Nah, remote access yang mau kita lakukan di sini adalah dengan memanfaatkan protokol SSH atau SSH. Caranya cukup sederhana, ya, pertama-tama kita panggil dulu SSH, ya. Lalu kita sertakan DSI di sini, ya, atau minus I. Lalu kita sebutkan file PEM kita. Nah, file PEM yang akan kita gunakan di sini adalah Indonesia underscore belajar atau Indonesia underscore belajar dalam hal ini. Lalu berikutnya kita juga perlu spesifikasikan default username untuk Ubuntu mesin yang ada di isi 2 kita. Nah, secara default, ya, username yang diberikan oleh Amazon isi 2 untuk Ubuntu instance adalah Ubuntu. Ya, jadi di sini kita panggil Ubuntu, ya, username-nya Ubuntu di sini, add, lalu diikuti dengan IP address dari instance kita. Selanjutnya kita tinggal tekan enter saja di sini. Lalu ada konfirmasi, ya, apakah akan melanjutkan koneksinya. Di sini kita akan jawab dengan yes. Nah, ini dia, ya, kita sekarang sudah berada pada instance milik kita, ya. Kita clear screen dulu di sini. Kita coba lihat, ya, di sini. Uname, dash sr, ya. Nah, ini dia. Oke, Linux 5.4, ya, AWS. Lalu selanjutnya kita akan coba cek distro-nya, ya, lsb underscore release. DSE di sini. Nah, ini dia, bisa kelihatan, ya. Distro-nya adalah Ubuntu, ya, Ubuntu 20.04 LTS. Codename-nya adalah Vocal atau Vocal Fosa. Nah, di sini saya akan coba split screen saya, ya. Nah, yang di layar sebelah kanan, ini merupakan local machine saya. Sedangkan yang ada di sebelah kiri, ini merupakan easy to instance. Kita coba bandingkan, ya, di sini. Saya panggil uname. Oke, kebetulan saya menggunakan solus Linux di sini. SSR, ya. Nah, ini versi Linux saya. Atau versi Linux kernel saya. Lalu saya panggil lsb, release, DSE. Nah, ini dia. Ini distro Linux yang saya gunakan. Solus 4.1 Fortitude. Ini adalah local machine saya, ya. Sedangkan ini merupakan remote machine saya yang dalam hal ini berupa easy to instance. Oke, tahapan berikutnya adalah kita mau mengupdate Ubuntu sistemnya. Ya, caranya tinggal panggil saja sudo apt.get update, ya. Oke, selanjutnya kita akan coba panggil sudo apt.get upgrade. Nah, di sini kita akan coba upgrade sistemnya. Oh, saya baru saja melakukan kesalahan pengetikan di sini. Upgrade. Nah, ini dia. Oke. Ada konfirmasi apakah kita yakin mau melakukan upgrading sistem, ya. Kita akan jawab dengan Y di sini atau yes. Oke, nah sekarang terjadi proses upgrading sistem. Kita akan tunggu beberapa saat. Lepas sistemnya setelah upgrade, kita akan coba install Nginx sebagai web server kita, ya. Oke, Ubuntu-nya baru saja selesai terupgrade. Langkah berikutnya, kita akan menginstall Nginx, ya. Kita panggil sudo apt-get install Nginx. Lalu kita konfirmasi dengan menekan tombol Y di sini. Oke, proses instalasi Nginx-nya baru saja selesai. Langkah berikutnya, kita akan coba lihat status dari Nginx kita di sini. Kita akan panggil sudo system control di sini, status Nginx. Oke, nah statusnya aktif dan running, ya. Artinya sudah bisa diakses. Langkah berikutnya, kita akan coba akses web server-nya melalui halaman web browser di sini. Kita panggil saja di sini IP address-nya, ya. Bisa kita lihat. Nah, ini dia. Ini adalah alamat public IP address milik easy2instance yang saya miliki. Dan kita langsung disambut dengan welcome page atau default welcome page dari si Nginx-nya. Nah, perlu diketahui juga, guys. Selain menggunakan IP atau menggunakan public IP ini, kita juga bisa mengakses instance kita dengan menggunakan domain name, ya. Karena di sini sudah diberikan default domain name. Kita coba, ya, guys, ya. Kita copy dulu domain name-nya. Lalu berikutnya kita tinggal paste di halaman web browser kita. Oke, nah, ini, ya. Jadi ada dua alternatif, ya. Bisa menggunakan IP address atau bisa menggunakan domain name. Oke, sama saja. Nah, seperti itu, guys, kira-kira langkahnya. Bagaimana? Cukup mudah, ya, guys, ya. Nah, di sini kita coba keluar dulu dari easy2instance kita. Ya, kita baru saja log out dari SSH connection-nya. Lalu ada hal lain yang perlu kita pelajari di sini, ya. Nah, di sini kita kembali dulu ke easy2dashport kita. Nah, di sini yang perlu diingat adalah, walaupun kita mendapatkan free kredit dari AWS, tetapi pastikan kita tidak menyianyikan kredit tersebut untuk menjalankan suatu instance yang tidak kita gunakan. Artinya, selepas kita selesai menggunakan instance kita, ada baiknya kita untuk mematikan instance kita. Nah, kalau kita lupa untuk mematikan, berarti kredit kita akan terus-terusan berkurang, guys. Nah, di sini kami akan jelaskan bagaimana cara untuk mematikan instance kita, ya. Caranya cukup sederhana, ya, pada bagian instance ini, kita cukup klik kanan saja, lalu kita pilih instance state, lalu kita pilih stop di sini. Oke, lalu ada konfirmasi, ya, apakah yakin mau menghentikan instance ini, kita tinggal pilih yes stop. Nah, di sini proses stopping sedang berjalan, lalu ada hal lain yang perlu kita ingat, ya, instance ini by default hanya dibeli instance ID, ya, dan modelnya random seperti ini. Dan bisa jadi cukup membingungkan. Nah, agar kita tidak bingung, ya, terutama sekali kalau kita sudah memiliki lebih dari satu instance, ada baiknya kita beri nama untuk setiap instance-nya. Oke, misal saja di sini kita beri nama web serverku. Web serverku. Oke. Lalu sudah kita tinggal pilih tanda centang aja di sini. Oke, ini dia, ya. Nah, kalau sudah kita beri nama, ya, harapannya kita tidak tertukar, nih, antara instance yang satu dengan instance yang lain. Proses stopping-nya baru saja selesai di sini, ya, guys. Dan bisa kita lihat di sini instance state-nya berubah menjadi stop. Ya, tadi kan sebelumnya running, sekarang stop. Nah, kalau kita mau menjalankan kembali instance kita, ya, caranya tinggal diklik kanan saja, lalu pilih instance state, lalu pilih start. Oke. Lalu, in case kalau kita sudah tidak lagi membutuhkan instance kita, dan mau kita hapus instance-nya, kita tinggal klik kanan instance-nya, lalu kita tinggal pilih instance state, lalu terminate, ya. Nah, terminate ini artinya adalah untuk men-sheddown completely instance kita, dan untuk mendelate atau menghapus instance kita. Terkait dengan instance terminate, kami perlu warning dulu di sini, guys, bahwa ketika kalian selesai terminate instance yang kalian miliki, instance-nya itu nggak langsung hilang dari sini. Akan membutuhkan beberapa waktu atau beberapa jam bagi AWS, ya, untuk benar-benar menghapus atau menghilangkan instance dari tampilan dashboard kalian. Jadi, jangan kaget ya, guys, kalau kalian klik kanan lalu pilih terminate, dan ternyata instance-nya masih nongol di sini. Oke, itu wajar. Hanya saja nanti kalian bisa melihat bahwa instance state-nya adalah terminated. Nah, demikian video panduan untuk membuat Amazon EC2 instance berbasis Ubuntu Linux sebagai EMI atau Amazon Machine Image. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempelajari cloud computing berbasis AWS atau AWS. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bagi kalian yang tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut terkait AWS atau AWS ini, kalian dapat bergabung dengan grup Telegram AWS User Group Indonesia. Link untuk bergabung juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Oke, guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang. Terima kasih telah menonton!